Tidak, leluhur Dao Surgawi tidak akan sebodoh itu. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan ilahiku. Feng Wuchen mengerutkan kening dan melirik klon di sekitarnya. Ia berpikir, serangan tadi seharusnya bukan untuk mengumpulkan kekuatan, tetapi untuk menyiapkan formasi bagi klon. Ia khawatir kekuatan ilahi waktuku akan mengikatnya, jadi ia menyerangku dengan kecepatan yang mencengangkan. Tujuan sebenarnya dari benda tua ini adalah formasi. Formasi ini jelas tidak semudah menjebaku. Ini adalah formasi ofensif yang sangat kuat. Apakah ini sebuah formasi? Pendeta tahu api penyucian membelalakkan matanya. Itu benar, dan itu adalah formasi yang sangat kuat. Formasi paman senior berada di atas formasi guru. Leluhur primal chaos mengerutkan kening. Feng Wuchen, berhati-hatilah. Ini adalah formasi Dao pembunuh milik leluhur suciku. Leluhur ilahi Dao Surgawi tiba-tiba berkata. Tentu saja, Feng Wuchen benar. Formasi pembunuhan leluhur ilahi Dao Surgawi. Feng Wuchen mengerutkan kening dan tidak berani meremehkannya. Feng Wuchen, leluhur suci ini tahu bahwa kekuatan ilahi Anda sangat kuat, tetapi formasi Dao pembunuh guru sangat kuat. Formasi Dao itu dapat melepaskan formasi Dao tertinggi hingga ekstrim dan dapat meningkatkan kekuatan serangan hingga tiga kali lipat. Leluhur ilahi Dao Surgawi menyampaikan suaranya. Selain itu, artefak Dao Surgawi milik leluhur Dao Surgawi telah dipersiapkan untuk formasi ilahi Dao pembunuh. Kekuatan leluhur Dao Surgawi meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Selain itu, formasi akan meningkatkan kekuatan hingga tiga kali lipat. Leluhur ilahi ini tidak tahu apakah kekuatan ilahi Anda dapat menahannya. Apakah formasi ini begitu kuat? Feng Wuchen terkejut saat mendengarnya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Kalau yang lain mendengar perkataan leluhur ilahi Dao Surgawi, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Dengan formasi mengerikan seperti itu, bahkan jika kultivasi seseorang lebih kuat dari leluhur ilahi Dao Surgawi, mereka mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan formasi tersebut. Tidak heran leluhur dewa Dao Surgawi begitu percaya diri. Bahkan jika dia ditekan oleh kekuatan dewa Feng Wuchen, dia masih berani melawan. Tidak hanya itu, kakak senior juga dapat meminjam kekuatan formasi untuk mengeksekusi seni Dao Surgawi. Aku yakin kau tahu betapa mengerikan kekuatannya. Bahkan aku, leluhur suci, belum sepenuhnya memahami formasi Dao Pembunuh Dewa, tetapi kakak senior telah menguasainya. Meskipun dia tidak sehebat guru, dia tidak jauh dari itu. Leluhur suci Dao Surgawi sekali lagi mengirimkan transmisi suara, Feng Wuchen, kamu adalah orang pertama yang mampu memaksa kakak senior sampai sejauh ini. Ini juga merupakan kartu truf terkuat kakak senior, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, kamu harus berhati-hati. Menggunakan kekuatan arai untuk mengeksekusi seni Dao Surgawi, hati Feng Wuchen bergetar sekali lagi. Ini sungguh tak terbayangkan. Momomomong, aplikasi yang saya gunakan baru-baru ini didukung oleh ponsel Android dan Apple. Master leluhur Dao Surgawi memang mengerikan. Namun, meskipun artefak Dao Surgawi dari leluhur Dao Surgawi telah melepaskan lebih dari 10 kali kekuatan aslinya, mereka masih tidak dapat menghancurkan sehelai rumput atau pohon pun di alam kekacauan. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan ilahi Feng Wuchen masih dapat menahannya. Formasi Dao Pembunuh Dewa, buka, keempat klon itu meraung bersamaan. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan ilahi yang mengerikan meledak, menyebabkan ruang bergetar hebat. Empat garis energi hijau membubung ke langit, dan segera, susunan hijau besar muncul di bawah kaki guru leluhur Dao Surgawi. Feng Wuchen, kamu seharusnya bangga karena bisa memaksaku untuk mengeksekusi formasi Dao Pembunuh Dewa. Guru leluhur Dao Surgawi berteriak dari atas, dan gelombang kesombongan membumbung tinggi ke langit. Jelas saja, formasi Dao Pembunuh Dewa adalah kartu truf yang paling dibanggakan oleh master leluhur Dao Surgawi. Begitu dia selesai berbicara, leluhur Dao Surgawi melambaikan tangannya, dan keempat artefak Dao Surgawi terbang keempat klon. Setiap artefak Dao Surgawi memiliki lebih dari sepuluh kali kekuatan aslinya, dan mereka mulai menyuntikannya ke dalam susunan. Berdengung. Susunan hijau besar itu tampaknya telah diaktifkan, dan kekuatan yang sangat mengerikan meledak dalam sekejap. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, ia menyapu dengan liar ke segala arah, menyebabkan ruang di alam kekacauan bergetar lebih hebat lagi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Itu memang tiga kali lipat kekuatan aslinya. Seluruh susunan itu dipenuhi dengan Dao tertinggi yang mengerikan. Feng Wuchen terkejut. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat susunan yang begitu kuat. Apakah ini susunan Dao Surgawi? Aku tidak menyangka akan seseram ini. Taois api penyucian sangat ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Susunan hijau raksasa di kehampaan itu adalah susunan paling mengerikan yang pernah dilihat oleh Taois api penyucian. Kekuatan ini tak terbayangkan. Leluhur primal chaos juga gemetar ketakutan. Kekuatan ilahi dari susunan itu tidak bisa diremehkan. Aku ingin tahu apakah Tuhan besar dapat menahannya. Kiyuniu tampak serius, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Kekuatan ilahi dalam tubuh kita tidak terpengaruh sama sekali. Kita seharusnya mampu menahannya, kata Ye King Yu dengan sungguh-sungguh. Ye King Yu benar. Tuhan besar pasti bisa menahannya, kata Jian Chou sambil tersenyum. Dia sangat percaya diri pada Feng Wuchen. Jika bahkan Feng Wuchen tidak dapat menahannya, mereka pasti tamat total. Leluhur Dao Jiuksuan menatap formasi itu dengan kaget dan berkata dengan ngeri, sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Formasi macam apa ini? Mengapa konotasi Dao tertinggi guru menjadi semakin kuat? Kekuatan ilahi dan Dao tertingginya telah meningkat tiga kali lipat dalam sekejap. Leluhur tanpa langit membelalakan matanya karena ngeri. Kekuatan ilahi yang mengerikan, mungkin bisa menandingi kekuatan ilahi Feng Wuchen. Leluhur monster kun terkejut, gembira, dan penuh harap. Kakak, guru leluhur Dao Surgawi memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan. Bisakah dia menahan kekuatan ilahi Feng Wuchen? Yan Wu Tian bertanya dengan ngeri. Wajahnya sangat pucat dan tak berdarah. Saya pun tidak tahu. Penyihir Yan menatap kehampaan dengan linglung. Entah mengapa, dia merasa bahwa leluhur Dao Surgawi tidak akan menang. Itu karena Feng Wuchen terlalu menakutkan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan ilahi dan Dao tertinggi dari susunan hijau besar telah mencapai puncaknya. Keberadaan kehancuran itu menyesakkan. Feng Wuchen, mari kita lihat apakah kekuatan ilahi Anda lebih kuat atau Dao tertinggi saya yang lebih kuat. Guru leluhur Dao Surgawi meraung. Dia segera membentuk segel dengan satu tangan dan mengendalikan kekuatan mengerikan dari susunan itu. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Deretan besar itu memancarkan cahaya hijau terang. Dao tertinggi yang merusak itu terkondensasi dan berubah menjadi pilar cahaya hijau yang besar dan menakutkan. Ia menukik ke bawah dengan ganas dengan serangan yang mendominasi. Guru leluhur Dao Surgawi, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Feng Wuchen berkata dengan keras. Aura dominannya tiba-tiba berubah dan kekuatan ilahi primordialnya meletus. Tuhan, kekuatan benda tua ini mengerikan. Jangan menahan diri. Suara khawatir pedang dewa naga terdengar. Berdengung. Berdengung. Cahaya keemasan yang menyilaukan membumbung tinggi ke langit. Dalam kehampaan yang remang-remang, pusaran energi keemasan yang besar terbentuk. Hal itu menimbulkan ketakutan di hati mereka yang melihatnya. Kekuatan ilahi yang menyatu benar-benar mengerikan. Leluhur Dao Surgawi mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahaya yang kuat. Kekuatan ilahi primordial yang mendominasi dan menakutkan disuntikkan ke pedang dewa naga. Meskipun pedang dewa naga sepenuhnya terkendali, ia masih memancarkan aura pedang yang menakutkan. Seni Dao Surgawi. Satu pedang untuk menghancurkan Dao Surgawi. Feng Wuchen berteriak. Aura mengerikannya langsung berlipat ganda. Akhirnya, dia mengayunkan pedangnya dengan ganas. Aura ini adalah seni Dao Surgawi kuno. Leluhur ilahi Dao Surgawi tiba-tiba berseru. Leluhur guru Dao Surgawi juga membelalakan matanya dan berkata dengan ngeri, Seni Dao Surgawi kuno. Bagaimana ini mungkin? 4252 Saat Feng Wuchen menggunakan seni Dao Surgawi, Master Leluhur Dao Surgawi sudah terkejut dan tidak percaya. Sekarang setelah dia menggunakan seni Dao Surgawi kuno, Master Leluhur Dao Surgawi menjadi takut setengah mati. Perlu diketahui bahwa Master Leluhur Dao Surgawi hanya memiliki satu seni Dao Surgawi kuno. Seni Dao Surgawi kuno. Tidak mungkin salah. Leluhur tua tanpa surga berseru ketakutan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Suan Dao Sen dan Leluhur tua Yaokun tercengang. Seni Dao Surgawi Feng Wuchen beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Leluhur Primal Chaos tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dari mana bocah ini mendapatkan begitu banyak seni Dao Surgawi? Bukankah Dao Surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa dikultifasikan oleh alam Dao Surgawi? Binatang api mendalam kekacauan Primal juga membelalakan matanya karena terkejut. Seni Dao Surgawi, sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Naga Leluhur Primal Chaos dan Kaisar Primal Chaos tercengang. Tidak seorang pun bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatan seni Dao Surgawi kuno milik Feng Wuchen. Desir. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang emas sepanjang satu juta kaki membubung ke langit, membawa aura yang merusak, menyebabkan alam kekacauan Primal berguncang hebat. Cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan membuat semua petarung yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan, seolah-olah pedang Feng Wuchen dapat menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin Feng Wuchen memiliki seni Dao Surgawi kuno yang begitu kuat? Mata Leluhur Dao Surgawi terbelalak karena terkejut dan tidak percaya. Jejak rasa takut melonjak di lubuk hati Master Leluhur Dao Surgawi. Pada saat ini, semua orang sedang menonton. Mereka semua menahan napas dan menatap dua kekuatan penghancur di kehampaan dengan ngeri. Apakah kekuatan suci Feng Wuchen lebih kuat ataukah kekuatan suci Guru Leluhur Dao Surgawi yang lebih mengerikan? Namun, ketika dua kekuatan Dewa Penghancur hendak bertabrakan, wajah tua Master Leluhur Dao Surgawi tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Guru Leluhur Dao Surgawi berkata dengan kaget, esensi Dao Tertinggiku telah ditekan. Itu benar. Saat sinar pedang Feng Wuchen yang menakutkan mendekat, Feng Wuchen tidak sengaja menekannya, tetapi kekuatan sinar pedang tersebut menekan Dao Tertinggi dari Master Leluhur Dao Surgawi. Ini berarti bahwa kekuatan suci Feng Wuchen jauh di atas kekuatan Master Leluhur Dao Surgawi. Tidak peduli seberapa tinggi kultifasi Master Leluhur Dao Surgawi atau seberapa kuat kekuatan sucinya, dia tetap tidak ada apa-apanya di hadapan akumulasi Dewa Primordial. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, kekuatan tirani dari cahaya pedang menghantam pilar cahaya hijau. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi saat energi penghancur yang tak terbayangkan meletus. Saat alam kekacauan primal berguncang, banyak kultifator juga ikut berguncang. Pukul. Master Leluhur Dao Surgawi hanya bertahan selama 3 detik sebelum dia memuntahkan setegup darah. Esensi Dao tertinggi dari formasi pembantai Dewa bahkan tidak bisa menghalanginya. Leluhur Dao Surgawi ketakutan, dan wajahnya benar-benar membatu. Pendiri Dao Surgawi telah menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan seluruh artefak Dao Surgawinya, dan bahkan menggunakan formasi untuk meningkatkan kekuatannya hingga 3 kali lipat, tetapi dia masih tidak dapat bertahan selama 3 detik. Seberapa mengerikankah pedang Feng Wu Chen? Leluhur Master Dao Surgawi bahkan tidak berani membayangkannya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Leluhur Dewa Dao Surgawi terkejut dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Matanya penuh dengan ketakutan yang kuat. Tuan, Leluhur Dao Jiuxuan ketakutan setengah mati dan berteriak dengan sangat panik. Guru Leluhur Dao Surgawi, penyihir yang tak kuasa menahan diri untuk berteriak ngeri. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Esensi Dao tertinggi yang mengerikan dari Leluhur Dao Surgawi bahkan tidak dapat menghalangi cahaya pedang Feng Wu Chen. Leluhur Tua tanpa Surgawi dan Suan Dao Shen benar-benar tercengang. Harapan yang telah dinyalakan dengan susah payah, dihancurkan dengan kejam oleh Feng Wu Chen pada saat ini. Apakah pedang Feng Wu Chen begitu mengerikan? Leluhur Master Primal Chaos tercengang. Kekuatan ilahi Guru Leluhur Dao Surgawi yang mengerikan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari cahaya pedang Tuan Muda. Kaisar Surgawi kuno dan Ni Wuhun semuanya tercengang. Guru Leluhur Dao Surgawi memuntahkan darah. Apakah saya melihat sesuatu? Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Itu benar. Tuanku melukai Guru Leluhur Dao Surgawi dengan satu pukulan. Dia terlalu kuat. Pedang yang mengerikan. Bahkan Guru Leluhur Dao Surgawi tidak dapat menghalanginya. Jiwa naga dan penduduk Kuil Primal Chaos sangat terkejut sekaligus gembira. Yan Feng, Mo Ying, dan orang-orang dari suku Yan dan koalisi gelap sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Master Leluhur Dao Surgawi memuntahkan darah yang tidak diragukan lagi telah mengirim mereka ke neraka tingkat 18. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan semua orang. Retakan. Pilar cahaya hijau milik Master Leluhur Dao Surgawi hanya bertahan selama beberapa detik sebelum tiba-tiba retak dan hancur. Retakan besar langsung menyebar dan seluruh pilar lampu hijau hancur berkeping-keping. berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang. Melihat ini, Master Leluhur Dao Surgawi sangat terkejut hingga dia tidak dapat berkata apa-apa. Leluhur Tua Tanpa Surga dan Suan Dao Shen juga tercengang. Leluhur Dao Jiuk Suan, penyihir Yan, dan orang-orang dari koalisi gelap dan suku Yan semuanya tercengang. Master Leluhur Primal Chaos, binatang api Suan Primal Chaos, dan Leluhur Naga Primal Chaos semuanya tercengang. Jiwa Naga dan para elit Kuil kekacauan Primal juga tercengang. Ekspresi mereka membeku karena ketakutan. Tidak seorang pun berani percaya bahwa kekuatan susunan mengerikan milik Master Leluhur Dao Surgawi begitu lemah di hadapan kekuatan suci Feng Wuchen. Itu sungguh mengesankan namun tak berguna. Leluhur Dao Surgawi tampak ngeri untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba tersadar dan berkata dengan kaget, ini, ini, ini. Setelah sekian lama, Master Leluhur Dao Surgawi masih tidak dapat berbicara. Sungguh mengejutkan. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir dan meremehkan akumulasi Dewa Primordial, kata Feng Wuchen dengan kaget dan gembira. Kengerian akumulasi Dewa Primordial juga mengejutkan Feng Wuchen. Tuan, akumulasi Dewa Primordial terlalu mengerikan. Terlalu mengerikan. Suara terkejut pedang Dewa Naga terdengar. Aku tidak percaya, kata mata Dewa dengan kaget. Melihat susunan besar di kehampaan, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Guru Leluhur Dao Surgawi, tampaknya kekuatan ilahiku masih lebih kuat. Meskipun susunanmu kuat, sayang sekali itu tidak sebanding dengan kekuatan ilahiku. Leluhur Dao Surgawi masih dalam keadaan kaget dan takut. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena gelombang besar bergejolak di dalam hatinya. Kekuatan susunan jutaan kaki telah berkurang menjadi abu, dan cahaya pedang Feng Wuchen yang mengerikan tidak rusak. Cahaya itu masih membawa kekuatan yang tak terhentikan saat ia melesat menuju susunan Dao Pembunuh Dewa yang besar. Leluhur Dao Surgawi di atas formasi itu tampaknya tidak melihatnya. Dia tidak bergerak seolah-olah dia dikejutkan oleh kekuatan ilahi yang mengerikan dan tidak bisa bergerak. Kakak senior terkejut. Wajah Leluhur Dao Surgawi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Master Leluhur Dao Surgawi yang bermartabat dikejutkan oleh cahaya pedang Feng Wuchen. Menguasai, menghindar, teriak Leluhur Dao Jiuksuan dengan ketakutan yang amat sangat. Leluhur Dao Surgawi tiba-tiba tersadar. Baru saat itulah dia menyadari bahwa cahaya pedang Feng Wuchen menyerangnya tanpa ampun. Gemuruh Dalam sekejap, cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan itu membombardir formasi Dao Pembunuh Dewa yang besar itu dengan kejam. Dengan suara gemuruh yang keras, formasi besar itu langsung hancur. Pedang Feng Wuchen tidak terkalahkan. Itu adalah eksistensi yang tidak terkalahkan. 4.253 Hah! Formasi pembunuhan Dao Ilahi hancur, dan Leluhur Guru Jalan Surgawi yang menghindarinya kembali memuntahkan darah. Wajahnya sepucat kertas. Formasi Ilahi Dao Pembunuh hancur, dan Master Leluhur Jalur Surgawi terluka parah. Tuan, Leluhur Dao Jiuksuan ketakutan. Guru Leluhur Jalan Surgawi, penyihir api dan Leluhur Tuawutian juga ketakutan. Master Leluhur Jalur Surgawi merupakan kartu truf mereka yang paling kuat. Jika Master Leluhur Jalan Surgawi dikalahkan, maka kekuatan kegelapan, suku api, dan lima elit Jalan Surgawi pasti akan mati hari ini. Ini adalah formasi akumulasi Dao Pembunuh Dewa milik Guru, Leluhur Dao Surgawi yang terluka parah itu menatap formasi besar yang telah hancur itu dengan ngeri. Suaranya bergetar, dan dia benar-benar tercengang. Formasi Ilahi Dao Pembunuh yang mengerikan itu begitu lemah. Bagaimana bisa Guru Leluhur Jalan Surgawi menerima hal ini? Kekuatan pedang yang mendominasi dan menakutkan terus membubung ke langit setelah menghancurkan formasi Ilahi Dao Pembunuh, seolah-olah hendak mendobrak alam kekacauan. Tepat saat cahaya pedang hendak mengenai alam kekacauan, tiba-tiba berhenti di bawah kendali Feng Wuchen. Cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan itu menyebar melintasi kehampaan begitu saja. Guru Leluhur Jalan Surgawi terluka parah. Leluhur Chaos tiba-tiba berkata, rasa kaget di hatinya tak terlukiskan. Pedang Feng Wuchen terlalu mengerikan. Chaos Celestial Fire Beast terkejut dan ketakutan. Tubuhnya yang besar gemetar. Kakak Feng telah melukai Leluhur Guru Jalan Surgawi dengan satu pedang, Liu Qing yang tercengang. Long Nityan menelan ludahnya dengan ngeri dan berkata, Tuan Muda sungguh kuat. Apakah ini kekuatan suci Tuan Muda? Leluhur Jalur Surgawi bahkan tidak bisa menangkis satu pedang pun. Kaisar Surgawi kuno dan pemimpin klan Aolong berkata dengan kaget. Guru Leluhur Jalan Surgawi terluka parah. Guru Leluhur Jalan Surgawi terluka parah. Jiwa Naga dan para elit Kuil Chaos berteriak satu demi satu. Mereka sangat gembira. Melihat Leluhur Jalan Surgawi yang tertegun, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Leluhur Jalan Surgawi, apakah kamu punya jurus yang lebih kuat? Biarkan aku melihat apakah esensi Dewa Primordial bisa menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin guru Leluhur Jalan Surgawi memiliki cara yang lebih hebat lagi? Sekarang setelah Array Dao pembunuhan telah dihancurkan, bahkan jika Patriark Jalan Surgawi ingin meminjam kekuatan Array untuk melakukan seni Jalan Surgawi, itu mustahil sekarang. Leluhur Jalan Surgawi telah menghabiskan banyak kekuatan ilahinya. Ditambah dengan luka-lukanya yang parah, mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan mengerikan semacam itu lagi. Pemimpin Leluhur Dao Surgawi mulai panik. Bahkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa menggoyahkan akumulasi Dewa Primordial milik Feng Wuchen. Tidak ada cara untuk melawannya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada guru Leluhur Dao Surgawi. Terkejut dan takut, wajah pucat Leluhur Dao Surgawi berubah suram lagi. Urat-urat biru muncul di seluruh wajahnya. Leluhur Dao Surgawi yang bermartabat itu benar-benar terluka parah oleh seorang kultifator alam kekacauan. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Mata Leluhur Dao Surgawi yang marah tiba-tiba memancarkan jejak kidarah. Kidarah juga mulai naik dari permukaan tubuhnya. Pada saat ini, luka-luka yang dialami oleh Master Leluhur Dao Surgawi pulih dengan cepat. Mata Master Leluhur Dao Surgawi tampak sangat menakutkan, tetapi sangat tenang. Aura Master Leluhur Dao Surgawi juga mulai berubah. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Hem, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Melihat Guru Leluhur Dao Surgawi, Feng Wuchen bisa merasakan tekanan kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Semua orang yang hadir merasakan sensasi penindasan yang mengerikan dan juga merasakan perubahan pada Guru Leluhur Dao Surgawi. Luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Tatapan mata Leluhur Dao Surgawi sangat tenang. Kepanikan sebelumnya telah hilang, dan auranya menjadi lebih ganas dan menakutkan. Ada apa dengan kidarah ini? Feng Wuchen diam-diam bingung. Para ahli dari pasukan utama juga sangat bingung pada saat ini. Mungkinkah Master Leluhur Dao Surgawi benar-benar memiliki kartu truf yang lebih mengerikan? Leluhur Primal Chaos, apa yang sedang dia lakukan? Binatang api misterius Chaos bertanya dengan ragu. Leluhur Primal Chaos mengerutkan kening dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Leluhur Primal Chaos sama sekali tidak mengenal Guru Leluhur Dao Surgawi. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Chaos Scarlet Bloodbeast berkata dengan sungguh-sungguh, Rasa penindasan yang mengerikan ini luar biasa. Itu membuatku merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura Leluhur Dao Surgawi telah menjadi sangat tidak biasa. Ada apa dengan rasa penindasan yang mengerikan ini? Leluhur Dao Surgawi bingung. Aku merasa bahwa Guru Leluhur Dao Surgawi memancarkan perasaan yang bahkan lebih menakutkan sekarang. Suwan Dao Sen mengerutkan kening dalam-dalam saat secerca harapan menyala di dalam hatinya. Tuan, ini Leluhur Dao Jiu Suwan juga bingung. Berdengung-berdengung. Setelah beberapa saat, luka-luka Leluhur Dao Surgawi sembuh total. Seketika, kekuatan ilahi yang tak tertandingi meletus, dan alam kekacauan yang tenang berguncang hebat lagi. Kekuatan suci yang dikonsumsi juga telah pulih ke puncaknya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Guru Leluhur Dao Surgawi telah pulih, dan kekuatan sucinya juga telah pulih ke puncaknya. Guru Leluhur Dao Surgawi dan yang lainnya berseru. Hal ini sama seperti Feng Wuchen, tidak peduli seberapa parah lukanya, ia dapat pulih dengan cepat. Feng Wuchen, kekuatan suci yang terbentuk dari perpaduan kekuatan suci kuno dan konotasi Tao tertinggi memang kuat di luar dugaanku. Leluhur Dao Surgawi berkata dengan dingin, aku juga tidak menyangka bahwa formasi konotasi Tao pembunuh dewa tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan ilahimu. Namun, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan bahwa kau dapat mengalahkanku. Aku bisa melihat bahwa kau masih menyembunyikan lebih banyak kekuatan. Biarkan aku melihat apakah kekuatan dewa kuno masih bisa lebih kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga menantikannya. Feng Wuchen, di antara semua lawan yang pernah kutemui, kau lah yang pertama memaksaku ke titik ini. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri. Kata Leluhur Dao Surgawi dengan dingin. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit terangkat saat dia mencibir, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatan ini. Sepertinya saudara muda tidak memberitahumu bahwa ini adalah hukum Dao Surgawi. Leluhur Dao Surgawi berkata dengan dingin, hukum Dao Surgawi adalah hukum paling kuat di dunia. Tidak ada kekuatan ilahi yang dapat menandinginya. Hukum Dao Surgawi, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Feng Wuchen tentu saja sangat paham tentang hukum tersebut. Feng Wuchen, hukum Dao Surgawi dapat membatasi semua kekuatan. Namun, kakak senior menggunakan hukum Dao Surgawi di alam kekacauan, yang telah melanggar aturan Dao Surgawi secara serius. Kemunculan hukum Dao Surgawi pasti akan membuat Dao Surgawi waspada. Kata leluhur Dao Surgawi. Membatasi semua kekuatan. Feng Wuchen terkejut. Jika memang begitu, bukankah Feng Wuchen pasti akan dikalahkan? Bukankah leluhur Dao Surgawi sedang mencari kematian? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Sebagai guru leluhur Dao Surgawi, bagaimana mungkin dia rela kalah dari seorang kultifator dari alam kekacauan? Kakak senior sangat sombong. Dia lebih baik mati daripada kalah dari seseorang yang lebih lemah darinya. Kata leluhur Dao Surgawi melalui transmisi suara. Demi mengalahkanku atau bahkan membunuhku, kau tidak ragu menggunakan hukum Dao Surgawi. Raut wajah Feng Wuchen kembali menjadi dingin. Sambil mengepalkan tangannya, Feng Wuchen berkata dengan keras, aku tidak peduli apakah itu hukum Dao Surgawi atau hukum lainnya. Selama itu adalah musuhku, aku harus membunuh mereka. Guru leluhur Dao Surgawi tidak terkecuali. 4254. Hukum Surgawi. Tidak ada kekuatan ilahi yang dapat menandinginya. Perkataan master leluhur Dao Surgawi telah membuat semua ahli yang hadir tercengang. Hal ini terutama berlaku bagi anggota Dragon Soul dan Chaos Temple. Wajah mereka yang tadinya dipenuhi kegembiraan, menegang. Apakah hukum Surgawi benar-benar menakutkan? Bukankah itu berarti kekuatan suci Feng Wuchen tidak dapat bersaing dengan hukum Surgawi? Jika memang begitu, bukankah jiwa naga dan kuil kekacauan sedang menunggu kematian mereka? Feng Wuchen, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan hukum Surgawi. Leluhur hukum Surgawi berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya. Di atas kehampaan, lebih dari selusin cincin energi rune emas besar muncul dan mengunci Feng Wuchen. Setiap lingkaran energi rune emas dipenuhi dengan aura kekuatan ilahi yang mengerikan. Inilah kekuatan hukum Surgawi. Semua orang menatap selusin cincin energi rune emas di udara dengan tatapan ketakutan. Kekuatan hukum dao Surgawi sangat luas dan tak terbatas, memberikan orang perasaan seolah-olah tidak ada habisnya. Jiwa naga dan kuil kekacauan menjadi semakin khawatir dan menahan nafas. Leluhur primal chaos dan binatang api mistis primal chaos tampak sangat hikmat. Tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa Feng Wuchen mampu bersaing dengan hukum Surgawi yang begitu menakutkan. Feng Wuchen mendonga dan merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan dari hukum Surgawi. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah ini hukum Surgawi? Kekuatannya sungguh mengerikan. Feng Wuchen, tidak peduli seberapa kuat kekuatan sucimu, itu akan ditekan oleh hukum Surgawi. Leluhur hukum Surgawi berkata dengan keras dan melambaikan tangannya lagi. Lebih dari selusin cincin energi rune tiba-tiba jatuh dari langit, mencoba menyegel Feng Wuchen. Namun saat Master Leluhur Dao Surgawi mulai bergerak, Feng Wuchen juga mulai bergerak. Guru Leluhur Hukum Surgawi, aku tidak peduli seberapa kuat hukum Surgawi milikmu. Jadi bagaimana jika itu dapat menekan kekuatan ilahiku? Aku ingin kau tahu bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa kau bunuh begitu saja. Feng Wuchen melepaskan akumulasi dewa primordialnya dan berkata dengan ganas, Aku juga ingin memberitahumu bahwa selama mereka adalah musuhku, aku akan membunuh mereka bahkan jika mereka adalah kaisar. Berdengung. Akumulasi dewa primordial yang mendominasi meledak dengan gila-gilaan dan mengunci leluhur hukum Surgawi. Feng Wuchen tanpa ampun menekan leluhur hukum Surgawi. Merasakan tekanan dari kekuatan ilahi Feng Wuchen yang mendominasi, leluhur hukum Surgawi berkata dengan ganas, Feng Wuchen, di hadapan hukum Surgawi, kamu masih ingin melawan. Kamu tidak tahu tempatmu. Hah. Akan tetapi, sebelum guru leluhur hukum Surgawi selesai berbicara, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dia memuntahkan setegup darah. Di hadapan akumulasi dewa purba, kekuatan suci dan akumulasi dao tertinggi milik master leluhur dao Surgawi hanyalah sampah. Apa, bagaimana itu? Hukum Surgawi. Kakak senior telah ditekan. Leluhur ilahi hukum Surgawi berkeringat dingin dan menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Tuan, leluhur dao Jiu Suan dan iblis wanita yang terkejut lagi dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Guru leluhur hukum Surgawi telah ditekan oleh kekuatan suci Feng Wuchen. Seru binatang api Suan Chaotik. Hukum Surgawi tidak dapat menahan penindasan akumulasi dewa primordial. Leluhur primal keos juga membelalakan matanya dan hatinya kembali bergejolak. Ini tidak mungkin. Leluhur guru hukum Surgawi, Suan Dao Sen dan wajah leluhur guru hukum Surgawi lainnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Harapan yang baru saja menyala sekali lagi padam pada saat ini. Para ahli dari pasukan utama juga tercengang pada saat ini. Bukankah guru leluhur hukum Surgawi mengeluarkan hukum Surgawi? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah hukum Surgawi yang begitu mengerikan tidak melindunginya? Mungkinkah ia tidak dapat menahan kekuatan suci Feng Wuchen? Oh, Feng Wuchen sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat melukai guru leluhur hukum Surgawi dengan parah. Selain terkejut, Feng Wuchen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah selusin cincin energi rune emas yang hancur. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Sekitar selusin cincin energi rune emas berhenti di atas kepala Feng Wuchen saat ini. Cincin-cincin itu tidak hancur sama sekali, seolah-olah terhalang oleh semacam kekuatan. Hukum Surgawi telah diblokir. Leluhur guru hukum Surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Wajah tuanya dipenuhi dengan kengerian seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Leluhur guru hukum Surgawi tercengang saat dia menatap kosong ke arah cincin energi rune. Inilah hukum Surgawi. Keberadaan hukum Surgawi yang terkuat sebenarnya berhenti di atas kepala Feng Wuchen dan tidak menekan Feng Wuchen sama sekali. Bukankah hukum Surgawi seharusnya menekan kekuatan ilahi Feng Wuchen? Mengapa rasanya seperti hukum Surgawi ditekan oleh akumulasi ilahi primordial? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, hukum Surgawi telah diblokir oleh akumulasi dewa primordial. Suara asal primordial terdengar. Besar, menguasai. Hukum Surgawi tidak dapat menekan akumulasi ilahi primordial. Haha, terdengar tawa gembira dari pedang Dewa Naga. Setelah hening sejenak, jiwa naga dan orang-orang di kuil primal chaos menjadi gempar. Teriakan mereka membumbung tinggi ke langit. Para ahli dari fraksi kegelapan dan ras api, serta leluhur tua tanpa langit dan yang lainnya, terlempar sepenuhnya ke dalam jurang kegelapan. Wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Guru leluhur hukum Surgawi, sepertinya aku telah mengecewakanmu. Akumulasi dewa primordialku masih lebih kuat. Feng Wuchen mencibir sedikit. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan akumulasi dewa primordial yang tirani meledak. Di bawah tatapan semua orang yang hadir yang sangat terkejut dan ngeri, selusin atau lebih cincin energi rune emas dihancurkan secara paksa. Hukum Surgawi berasal dari hukum Surgawi, tetapi kekuatan ilahi yang telah saya gabungkan mungkin melampaui hukum Surgawi. Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah dan mencibir, kamu tidak punya gerakan yang lebih kuat, kan? Melihatmu mampu memulihkan luka-lukamu dan kekuatan suci dengan cepat, aku tidak tahu apakah kamu masih bisa pulih di bawah tekanan akumulasi ilahi primordialku. Hah! Begitu dia selesai berbicara, akumulasi dewa primordial meledak lagi dan tanpa ampun menekan guru leluhur hukum Surgawi. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah lagi. Sang guru leluhur hukum Surgawi benar-benar tercengang. Setelah ditekan dua kali, wajah leluhur guru hukum Surgawi menjadi sangat pucat dan luka-lukanya sangat serius. Kekuatan ilahi dan akumulasi tau tertinggi di tubuhnya telah ditekan hingga menghilang. Guru leluhur hukum Surgawi, kamu tidak bisa pulih, kan? Feng Wuchen mencibir dengan keras, kamu sekarang terluka parah dan kekuatan ilahimu ditekan olehku. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lanjutkan perjalananmu dengan tenang. Tuan, leluhur Dao Jiusuan berteriak panik dan kemudian berteriak dengan marah, Feng Wuchen. Hentikan! Feng Wuchen tidak memperdulikannya dan bahkan tidak memandangnya. Guru leluhur hukum Surgawi yang terluka parah berkata dengan ngeri, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya bahwa hukum Surgawi tidak dapat menekan kekuatan ilahi Anda. Benar-benar mustahil. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Hanya saja Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Feng Wuchen mencibir. Sosoknya bersinar dan kekuatan ilahi yang mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. Dia ingin membunuh leluhur hukum Surgawi dengan satu telapak tangan. Feng Wuchen. Berani sekali kau. Leluhur Dao Jiu-Suan meraum dengan gila dan bergegas keluar dengan putus asa. 4.255. Huff. Hah. Feng Wuchen mendengus dingin saat aura mengerikan meledak, langsung menyebabkan leluhur Dao Jiu-Suan memuntahkan darah. Kekuatan mengerikan itu membuat leluhur Dao Jiu-Suan melayang. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu kekuatan gelap, klanian, dan leluhur tua tanpa langit. Dia berkata dengan dingin, siapapun yang ingin menyelamatkan leluhur Dao Surgawi, silakan mencoba. Kemana pun tatapan matanya yang menakutkan itu tertuju, leluhur tua tanpa surga dan yang lainnya menjadi takut setengah mati. Tatapan mata Feng Wuchen terlalu menakutkan. Terlebih lagi, Feng Wuchen kini hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Mereka tidak berani kentut. Leluhur Dao Surgawi telah menggunakan seluruh kekuatannya dan bahkan menggunakan hukum Dao Surgawi, tetapi dia malah berakhir terluka parah, apalagi mereka. Leluhur Dao Surgawi, apakah kau punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia harus membunuh leluhur Dao Surgawi hari ini. Leluhur Dao Surgawi menatap Feng Wuchen dengan tajam dan berkata dengan marah, aku tidak pernah menyangka kalau kekuatan sucimu akan sekuat ini. Pada akhirnya, kau meremehkanku. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen, jika bukan karena kekuatan suci ini, kau bahkan tidak akan menjadi seekor semut di mataku. Leluhur Dao Surgawi berteriak dengan marah. Wajah pucatnya sangat ganas. Kamu benar. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir, dengan kultivasi alam ilahi puncakku saat ini, aku memang bukan seekor semut di matamu. Tidak peduli apapun, kau tetaplah leluhur Dao Surgawi yang bermartabat. Sayangnya, kau tetap jatuh ke tanganku. Jika ada kehidupan selanjutnya, jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu lagi. Setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen, leluhur Dao Surgawi yang terluka parah meledak dalam kemarahan. Sayangnya, dia terluka parah dan tidak dapat pulih. Kalau tidak, dia mungkin akan melompat dan berjuang untuk hidupnya. Leluhur Dao Surgawi, lanjutkan perjalananmu. Feng Wuchen mencibir dan hendak membunuh leluhur Dao Surgawi dengan serangan telapak tangan. Feng Wuchen, berhenti. Penyihir Yan tiba-tiba berteriak panik, air mata mengalir dari matanya yang ketakutan. Penyihir Yan. Feng Wuchen menatap mereka dengan dingin dan berkata, jangan khawatir, tidak seorang pun dari kalian yang bisa lolos hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Feng Wuchen, kau telah membunuh leluhur Dao Surgawi, guru leluhur Dao Surgawi tidak akan memaafkanmu. Yan Wich berteriak dengan marah, menggunakan guru leluhur Dao Surgawi untuk menekan Feng Wuchen. Kalau begitu, biarkan dia datang, Feng Wuchen mencibir, aku bisa bertanya padanya bagaimana dia mengajar murid-muridnya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen tidak ragu untuk melancarkan serangan telapak tangan. Desir. Namun, saat Feng Wuchen bergerak, energi ungu yang mengerikan melesat turun dari langit. Dengan suara yang memekakan telinga, energi itu melesat tanpa ampun ke arah Feng Wuchen. Kekuatan ilahi jalan surga, orang-orang jalan surga, mereka benar-benar datang. Feng Wuchen sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya untuk menghancurkan energi kuat yang datang padanya. Orang-orang dari jalan surga ada di sini. Mereka menyadarinya begitu cepat. Leluhur ilahi Dao Surgawi mengerutkan kening dalam kegelapan. Orang-orang dari jalan surga ada di sini. Itu hebat. Kita terselamatkan. Leluhur tua tanpa surga dan suan Dao Shen sangat gembira. Kekuatan ilahi jalan surga, leluhur kekacauan primal dan binatang api misterius kekacauan primal juga terkejut. Leluhur naga kekacauan purba memandang kehampaan dan berkata dengan serius, apakah jalan surga telah waspada. Tatapan semua orang segera beralih ke kehampaan. Berdengung-berdengung. Kekosongan alam kekacauan primal tiba-tiba berguncang, kemudian pusaran energi sembilan warna mengembun, lalu tiga aura mengerikan menyebar. Ketiga aura mengerikan itu mirip dengan leluhur tua tanpa surga. Desir, desir. Tiga sosok muncul dari pusaran sembilan warna dalam sekejap, dan aura mengerikan menyapu dengan momentum yang mengguncang bumi. Kamu punya nyali. Kamu ingin membunuh leluhur dao surgawi. Seorang pria parubaya di depan berteriak marah pada Feng Uchen. Feng Uchen menatap mereka bertiga dengan dingin dan bertanya, apakah kalian orang-orang leluhur dao surgawi? Feng Uchen, mereka adalah orang-orang dewa tertinggi dao surgawi. Dewa tertinggi dao surgawi adalah orang terkuat di dao surgawi. Leluhur ilahi dao surgawi muncul dan berkata perlahan. Dewa tertinggi dao surgawi, Feng Uchen memiringkan kepalanya dan menatap leluhur ilahi dao surgawi. Leluhur ilahi dao surgawi, jadi kamu juga berada di alam kekacauan primal. Tiga master tertinggi dao surgawi memandang leluhur ilahi dao surgawi dengan ekspresi aneh. Leluhur dewa dao surgawi dan leluhur dewa dao surgawi adalah saudara. Karena leluhur dewa dao surgawi berada di alam kekacauan primal, mengapa dia tidak melakukan apapun? Karena kamu bukan orang leluhur dao surgawi, jangan ikut campur, kata Feng Uchen dingin. Nak, kau berani melawan dao surgawi. Pria yang memimpin berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa kekuatan ilahi Feng Uchen sangat mengerikan, jadi dia hanya bisa menggunakan dao surgawi untuk menekan Feng Uchen. Leluhur dao surgawi dan mereka datang ke alam kekacauan primal untuk bertindak kejam. Sebagai umat dewa tertinggi dao surgawi, Anda tidak peduli dengan mereka dan mulai peduli dengan saya terlebih dahulu. Betapa konyolnya, Feng Uchen mencibir dengan nada menghina dan berkata, jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan membunuh kalian semua juga. Begitu dia selesai bicara, sebuah kekuatan ilahi primordial yang mengerikan meletus, seketika membuat tiga master tertinggi dao surgawi ketakutan. Pria yang memimpin ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh dua orang di belakangnya. Tuhan Yang Maha Esa berkata untuk tidak memprovokasi dia. Kita tidak mampu melakukannya, salah satu dari mereka berkata pelan dengan ekspresi panik. Pria satunya berkata dengan lembut, ini masalah leluhur dao surgawi. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Karena Feng Uchen tidak memberi mereka muka, biarkan saja. Dewa tertinggi juga memberi tahu kita untuk tidak ikut campur. Mereka mengira bahwa dengan menyebut dewa tertinggi guru surgawi dao, mereka mungkin dapat menghalangi Feng Uchen. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Feng Uchen tidak menganggapnya serius sama sekali. Jika Feng Uchen tidak memberi mereka muka, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Kekuatan ilahi purba itu mengerikan. Leluhur dao surgawi tidak dapat melakukan apapun bahkan dengan hukum dao surgawi, jadi mereka tidak dapat melakukan apapun pada Feng Uchen. Patriark Iblis Dewa, tunjukkan dirimu. Kau bisa membalaskan dendam Tuhanmu dengan tanganmu sendiri, kata Feng Uchen dengan tenang. Terima kasih. Patriark Gadvin muncul dan membungkuk pada Feng Uchen sambil mengepalkan tangannya. Patriark Gadvin, ekspresi leluhur dao jiusuan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat ke arah Patriark Gadvin. Membalas dendam, Patriark Iblis bayangan tercengang, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan melirik leluhur dao surgawi. Patriark Iblis Dewa menatap leluhur dao surgawi yang terluka parah dan berkata dengan marah, leluhur dao surgawi, kau membunuh Tuanku, Patriark Iblis Surgawi, lalu menjebak leluhur dao surgawi, kan? Benar sekali, akulah yang membunuh leluhur iblis surgawi, leluhur dao surgawi berkata dengan muram sambil melirik leluhur iblis surgawi. Apa, leluhur dao surgawi membunuh leluhur iblis surgawi? Ekspresi leluhur iblis bayangan berubah drastis. Para ahli kekuatan gelap semuanya terkejut. Patriark Iblis Surgawi dibunuh oleh leluhur dao surgawi. Kau benar-benar melakukannya secara pribadi untuk membantu leluhur dao jiusuan menjadi penguasa semua alam, ejek Feng Wuchen. Baiklah, karena Anda mengakuinya, hari ini aku akan membalaskan dendam Tuanku dengan tanganku sendiri. Patriark Iblis Dewa menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kekuatan gelap yang mengerikan terkondensasi di telapak tangannya dan menyerang leluhur dao surgawi dengan ganas. 4256 Patriark Dewa Iblis menyerang tanpa ampun dan langsung menghancurkan kepala Patriark Dao Surgawi. Patriark Dewa Iblis, berhenti. Leluhur dao jiusuan meraung panik. Leluhur dao jiusuan ingin menghentikannya, tetapi dia terlambat. Patriark tanpa langit dan suan dao shen ketakutan setengah mati dan tidak berani bergerak. Ketiga ahli dari dao surgawi itu hanya menonton pertunjukan. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati siapapun. Leluhur dewa dao surgawi tidak ingin ikut campur. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati leluhur dao surgawi. Bagaimanapun, Patriark Dao Surgawi telah mendatangkan hal ini pada dirinya sendiri. Selain itu, leluhur ilahi dao surgawi tidak dapat ikut campur. Dia tidak dapat menahan kekuatan ilahi primordial Feng Wu Chen. Patriark Dewa Iblis, kau ingin membunuhku. Patriark Dao Surgawi yang terluka parah berkata dengan keras, matanya penuh dengan penghinaan. Bersamaan dengan itu, Patriark Dao Surgawi yang terluka parah tiba-tiba membalas serangan itu dengan telapak tangannya. Dan itu adalah telapak tangan yang tidak memiliki kekuatan suci sama sekali. Ledakan. Berdengung. Setelah pertarungan hebat, Patriark Dao Surgawi yang terluka parah, melayangkan Patriark Dewa Iblis hanya dengan satu serangan telapak tangan. Patriark Dao Surgawi yang terluka parah juga mundur beberapa langkah. Betapa dahsyatnya kekuatan kasarnya, Patriark Dewa Iblis terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Patriark Dao Surgawi yang terluka parah. Benturan telapak tangan yang dahsyat hampir membuat Patriark Dewa Iblis muntah darah. Orang harus tahu bahwa Patriark Dao Surgawi terluka parah. Hampir saja aku lupa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Tubuh fisik leluhur guru jalan Surgawi sangat kuat. Bahkan jika dia terluka parah dan kekuatan ilahinya ditekan, kekuatan fisiknya masih ada. Sepertinya aku masih harus melakukannya. Patriark Dewa Iblis menangkupkan tinjunya dengan hormat. Terima kasih. Leluhur Dao Surgawi menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Aku tidak percaya kau punya nyali untuk melakukan itu. Ledakan. Hah. Begitu Patriark Dao Surgawi selesai berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan. Dia memuntahkan darah dan terbang keluar seperti bola meriam. Aku akan membuatmu percaya segera. Feng Wuchen mencibir, matanya berkilat dengan niat membunuh. Ledakan. Pukul. Begitu dia selesai bicara, sosoknya melesat lagi, dan sebuah pukulan dahsyat mendarat di dada master leluhur Dao Surgawi, sekali lagi membuatnya memuntahkan darah. Ledakan, dentuman, dentuman. Feng Wuchen menyerang dengan gila-gilaan. Sosoknya berkedip-kedip tanpa henti. Kecepatannya sangat cepat. Dia melancarkan serangan dahsyat ke arah leluhur Dao Surgawi. Suara ledakan terus-menerus. Leluhur Dao Surgawi terbang di kehampaan. Dia benar-benar dipukuli seperti bola karet. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan, leluhur Dao Jiusuan gemetar ketakutan saat dia melihat segalanya. Guru leluhur Dao Surgawi, wajah penyihirian dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Leluhur Tua Wutian dan Suan Dao Shen sangat ketakutan hingga pikiran mereka menjadi kosong dan tubuh mereka bergetar hebat. Para ahli dari Dark Forces dan Flame Rache melihat bahwa master leluhur Jalur Surgawi tidak dapat melawan. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Mereka telah benar-benar menyerah. Guru leluhur Dao Surgawi, berapa lama lagi tubuhmu bisa bertahan? Sekarang kau tahu apakah aku punya nyali untuk membunuhmu atau tidak, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Serangannya menjadi semakin ganas. Master leluhur Dao Surgawi yang terluka parah tidak dapat menahan serangan hebat Feng Wuchen. Auranya yang sudah lemah menjadi semakin lemah. Dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Apa, kau masih ingin menunggu Tuanmu menyelamatkanmu? Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Aku tidak percaya bahwa Tuanmu akan menyelamatkanmu. Bahkan jika dia datang dan memohon padamu, aku tetap akan membunuhmu. Bahkan jika guru dari Master leluhur Dao Surgawi datang, Feng Wuchen tidak akan memberinya muka. Bahkan hukum Dao Surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Jadi bagaimana jika guru leluhur Dao Surgawi datang? Feng Wuchen melirik ketiga ahli Dao Surgawi. Feng Wuchen mencibir lagi. Atau apakah kamu ingin menunggu ahli Dao Surgawi menyelamatkanmu? Misalnya, Dewa Tertinggi Guru Surgawi Dao. Namun, aku rasa dia tidak akan berani menyelamatkanmu. Kau datang ke alam kekacauan sebagai ahli Dao Surgawi untuk menindas yang lemah. Jika dia berani menyelamatkanmu, aku pasti akan membunuhnya demi Dao Surgawi. Feng Wuchen, beraninya kau. Beraninya kau menghina Dewa Tertinggi Dao Surgawi. Kata leluhur Dao Surgawi yang terluka parah dengan muram. Aku tidak menghinanya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, selama dia datang untuk menyelamatkanmu, kamu juga bisa memahaminya sebagai penghinaan. Feng Wuchen mencibir. Mungkin hanya Feng Wuchen yang berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan Feng Wuchen semakin menggila, dan kekuatan ilahinya semakin menakutkan. Ledakannya tak henti-hentinya, dan akhirnya, tubuh leluhur Dao Surgawi hancur berkeping-keping, hanya menyisakan secercah jiwanya. Itu benar, tubuh kuat master leluhur Dao Surgawi dihancurkan sepenuhnya oleh Feng Wuchen. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir, termasuk leluhur ilahi Dao Surgawi, tercengang. Semua orang menatap jiwa ilusi master leluhur Dao Surgawi dengan ngeri. Guru leluhur Dao Surgawi yang bermartabat telah mengalami akhir yang tragis. Melihat bahwa guru leluhur Dao Surgawi hendak dibunuh oleh Feng Wuchen, tidak ada satupun ahli dari guru leluhur Dao Surgawi yang muncul, dan guru dari guru leluhur Dao Surgawi pun tidak muncul. Guru leluhur Dao Surgawi, tampaknya tidak akan ada seorang pun yang datang menyelamatkanmu. Feng Wuchen mencibir mengejek. Kemudian, dia mendesak leluhur jiwa untuk mengambil jiwa guru leluhur jalan Surgawi. Feng Wuchen, apa yang ingin kau lakukan? Leluhur Dao Surgawi panik dan benar-benar takut. Melihat ekspresi panik dari leluhur Dao Surgawi, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Leluhur Dao Surgawi, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak punya nyali untuk membunuhmu? Mengapa kamu takut sekarang? Apakah guru leluhur Dao Surgawi yang bermartabat takut? Apakah dia takut mati? Sungguh tidak dapat dipercaya. Di hadapan leluhur kekuatan jiwa yang tirani dan menakutkan, jiwa master leluhur Dao Surgawi tidak dapat melepaskan diri. Ledakan. Dengan satu pikiran, leluhur api diaktifkan. Aura api ilahi yang tirani dan mengerikan menyapu dengan aura yang mengguncang bumi. Guru leluhur Dao Surgawi, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Feng Wuchen mencibir lalu menjentikkan jarinya. Gumpalan api ilahi terbang ke arah guru leluhur Dao Surgawi. Feng Wuchen, hentikan, hentikan. Apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Ah, berhenti. Guru leluhur Dao Surgawi menjadi semakin panik. Pada saat ini, dia sangat menyesal sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Di bawah pembakaran dan pelahap leluhur api, guru leluhur Dao Surgawi tiba-tiba menjerit seperti babi yang sedang disembeli. Feng Wuchen, berhenti. Feng Wuchen, berhenti. Leluhur Dao Jiu Suan dan iblis wanita yang meraum dengan gila. Leluhur tua tanpa langit dan Suan Dao Shen benar-benar ketakutan. Tubuh mereka gemetar dan tidak lagi mendengarkan perintah mereka. Adik muda, cepatlah dan selamatkan aku. Leluhur Dao Surgawi berteriak panik. Kakak senior, hanya dirimu sendiri yang bisa disalahkan. Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam urusan alam kekacauan, dan kamu seharusnya tidak menggunakan hukum Dao Surgawi. Leluhur Dao Surgawi menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu adalah murid sekte yang sama, tetapi kamu tidak menyelamatkannya. Menguasai, selamatkan aku, selamatkan aku. Aduh, sang leluhur Dao Surgawi berteriak ngeri. Sudah ku bilang, meskipun dia datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen mencibir. 4257. Aduh, ah, rasa sakit yang disebabkan oleh melahap leluhur api Dao Surgawi menyebabkan guru leluhur Dao Surgawi terus-menerus berteriak. Leluhur Dao Surgawi bukanlah seorang alkemis, jadi dia tidak memiliki jiwa yang kuat. Dia tidak dapat menahan serangan leluhur api Dao Surgawi. Meneguk. Teriakan menyedihkan dan menyakitkan itu menyebabkan para pakar dari berbagai kekuatan yang hadir menelan ludah mereka karena ketakutan. Leluhur api Dao Surgawi tanpa ampun melahap jiwa guru leluhur Dao Surgawi. Sekalipun mereka bukan ahli alkimia, melihat jiwa master leluhur Dao Surgawi menjadi semakin transparan, mereka dapat menebak bahwa master leluhur Dao Surgawi akan segera dimusnahkan. Jiwa leluhur Dao Surgawi semakin melemah. Sepertinya para ahli Dao Surgawi dan gurunya tidak akan menyelamatkannya, kata Zuge King Feng sambil mengerutkan kening. Lebih baik mereka tidak melakukan apa-apa. Mari kita akhiri pertempuran ini secepat mungkin, kata Kaisar Langit Kuno dengan serius. Dia benar-benar khawatir seseorang akan datang untuk menyelamatkan guru leluhur Dao Surgawi. Naga pemakan jiwa berkata dengan garang, Tetua Agung benar. Leluhur Dao Surgawi pantas mati. Beraninya mereka melakukan sesuatu. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Istana, bahkan jika mereka datang, mereka tidak akan mampu menyelamatkan guru leluhur Dao Surgawi. Bahkan hukum Dao Surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap keberadaan yang begitu menakutkan. Ahli Dao Surgawi mana yang berani melakukan apapun? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Feng Wuchen, hentikan! Leluhur Dao Surgawi meraung ketakutan. Rasa sakit tak berujung yang ditanggung jiwanya menyebabkan dia terus-menerus berteriak. Ceritan yang menggetarkan hati ini cukup membuat setiap orang yang hadir membayangkan betapa sakitnya pemilik suara itu. Guru leluhur Dao Surgawi, aku sudah bilang sebelumnya bahwa kau pasti akan menyesalinya. Sayangnya, sekarang sudah terlambat, kata Feng Wuchen sambil mencibir. Hari ini, guru leluhur Dao Surgawi pasti akan mati. Menguasai, selamatkan aku. Menguasai, aku mohon padamu, tolong selamatkanlah aku. Teriak guru leluhur Dao Surgawi dengan putus asa. Sang guru leluhur Dao Surgawi mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Bukankah kalian umat dewa penguasa Dao Surgawi? Bukankah kamu kesini untuk menghentikan Feng Wuchen? Cepatlah dan minta penguasa Dao Surgawi untuk bertindak. Leluhur Dao Surgawi meraum marah pada tiga ahli Dao Surgawi. Guru leluhur Dao Surgawi, apa yang Anda katakan memang benar. Kami memang di sini atas perintah untuk menghentikan Anda dan membawa Anda kembali untuk dihukum pada saat yang sama. Namun, Dewa Mahaguru telah mengatakan bahwa jika Feng Wuchen tidak memberinya muka dan ingin membunuh Anda, lupakan saja. Kami tidak akan ikut campur, kata pria yang memimpin sambil merentangkan tangannya. Dia bahkan melirik Feng Wuchen dengan waspada. Begitu pemimpin itu mengatakan hal itu, semua orang yang hadir tercengang. Master leluhur Dao Surgawi begitu tercengang hingga dia lupa berteriak. Bahkan Feng Wuchen sendiri agak tercengang. Apa maksudnya dengan mengatakan tidak apa-apa jika Feng Wuchen tidak memberinya muka? Selama seseorang tidak bodoh, dari kata-kata ini orang bisa tahu bahwa bahkan ketua dewa Surgawi Dao pun takut pada Feng Wuchen. Lupakan, bagaimana ini bisa terjadi. Patriark Surgawi dan Patriark Monster Kun merasakan hati mereka hancur. Leluhur Dao Jiusuan dan penyihir yang terdiam. Mereka benar-benar putus asa. Dao Surgawi telah menyerah terhadap guru leluhur Dao Surgawi. Jika guru dari Master leluhur Dao Surgawi tidak campur tangan, Master leluhur Dao Surgawi pasti akan mati. Apakah saya salah dengar? Ketika dia mengatakan ini, mengapa rasanya dewa tertinggi Surgawi Dao juga takut pada maha guru? Kata Jian Chou dengan linglung. Liu Qingyang menganggup dengan bingung dan berkata, Aku juga mendengarnya. Dewa tertinggi Dao Surgawi juga takut pada Feng Wuchen. Binatang api keosuan tercengang. Seharusnya begitu. Patriark kekacauan menganggup dingin. Ketakutan di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Tak disangka bahkan ketua dewa tertinggi Surgawi Dao takut pada Feng Wuchen. Para ahli dari berbagai kekuatan besar yang tercengang tiba-tiba menjadi gempar. Jiwa naga dan kuil kekacauan bersorak kegirangan. Kekuatan kegelapan dan ras api ketakutan dan putus asa. Guru leluhur Dao Surgawi, sepertinya dewa tertinggi Dao Surgawi tidak pernah berpikir untuk menyelamatkanmu. Feng Wuchen mencibir mengejek dan berkata, Kamu telah benar-benar melanggar aturan Dao Surgawi dengan mengganggu alam kekacauan dan menggunakan hukum Dao Surgawi. Jika aku ingin membunuhmu sekarang, Dao Surgawi akan setuju. Perkataan pemimpin itu tidak diragukan lagi mengubah pandangan Feng Wuchen tentang Dao Surgawi. Setidaknya tidak semua orang di Dao Surgawi sama dengan guru leluhur Dao Surgawi. Ah, Feng Wuchen, hentikan. Saya belum ingin mati. Feng Wuchen, hentikan. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Hentikan sekarang juga. Leluhur Dao Surgawi meraung ketakutan. Aura tubuh jiwanya telah mencapai titik terlemahnya, dan jiwanya dapat menghilang kapan saja. Dao Surgawi telah menyerah padanya. Hal ini menyebabkan pertahanan psikologis leluhur Dao Surgawi runtuh. Kau tidak punya hak, dan kau tidak pantas mendapatkannya. Apakah leluhur iblis Surgawi ingin mati? Bukankah kau akhirnya membunuhnya? Apakah orang-orang yang kau bunuh juga ingin mati? Feng Wuchen menjawab tanpa ampun. Dengan itu, Feng Wuchen melepaskan leluhur api Dao Surgawi yang bahkan lebih mengerikan. Api emas yang menelan master leluhur Dao Surgawi langsung berlipat ganda ukurannya. Ah, Feng Wu. Leluhur Dao Surgawi menjerit ketakutan dan putus asa. Pada akhirnya, dia sepenuhnya berubah menjadi abu oleh leluhur api Dao Surgawi. Bahkan ketika jiwanya menghilang, master leluhur Dao Surgawi tidak melihat seorang pun datang untuk menyelamatkannya. Jelas, bukan hanya Dao Surgawi yang menyerah padanya. Guru leluhur Dao Surgawi juga telah menyerah padanya. Dengan kata lain, mereka tidak ingin bermusuhan dengan Feng Wuchen, apalagi memprovokasi Feng Wuchen. Ruang itu sunyi senyap. Semua orang menatap kosong ke arah kekosongan itu. Leluhur Dao Jiusuan, iblis wanita yan, dan yang lainnya telah berubah sepenuhnya menjadi manusia vegetatif. Tubuh mereka tidak bergerak, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan yang tak berujung. Aura master leluhur Dao Surgawi telah lenyap sepenuhnya, dan jiwanya telah sepenuhnya menghilang. Semua ini terasa seperti mimpi. Meskipun mereka telah melihat guru leluhur Dao Surgawi dibunuh dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tetap tidak dapat mempercayainya. Guru, jiwa guru telah menghilang. Leluhur Dao Jiusuan berkata dengan ngeri. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan keputus asaan. Guru leluhur Dao Surgawi telah meninggal. Iblis wanita yan meneteskan air mata kesedihan saat ketakutan di hatinya semakin kuat. Guru leluhur Dao Surgawi telah meninggal. Master leluhur Dao Surgawi telah meninggal. Kita pasti mati. Tidak akan ada yang datang menyelamatkan kita. Patriark Monsterkun berkata dengan ngeri seolah-olah dia adalah boneka. Itu hebat. Master leluhur Dao Surgawi telah meninggal. Jiwanya telah hilang. Haha. Jiwa Master leluhur Dao Surgawi telah menghilang. Auranya telah hilang sepenuhnya. Supremasi telah membunuh guru leluhur Dao Surgawi. Para ahli dari jiwa naga dan kuil kekacauan semuanya bersorak kegirangan seolah-olah mereka sedang merayakan kemenangan dalam pertempuran besar. Jiwa leluhur Dao Surgawi telah menghilang. Ini berarti mereka telah memenangkan pertempuran ini. Feng Wuchen, Dewa berdaulat berkata bahwa Dao Surgawi tidak ingin bermusuhan denganmu. Dao Surgawi menyambutmu kapan saja. Dewa berdaulat sangat mengagumimu dan berharap kau akan segera menuju Dao Surgawi. Selamat tinggal, pria yang memimpin tiba-tiba berkata kepada Feng Wuchen. Dengan mengatakan itu, mereka bertiga pergi secepat kilat tanpa melihat Patriar Kutian dan yang lainnya. Perkataan lelaki yang memimpin itu bagaikan bom-bom berat yang tak terhitung jumlahnya yang meledak liar di telinga setiap orang, meninggalkan mereka hangus di luar dan lembut di dalam. Leluhur Dao Jiuksuan, Patriar Kutian, sekarang giliranmu. Aku rasa tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu lagi. Feng Wuchen tertawa dingin. 4.258 Wajah leluhur Dao Jiuksuan pucat, dan matanya redup. Dia sudah menyerah untuk melawan. Penyihir Yan masih merasakan sakit dan ketakutan. Dia tahu betul bahwa suku Yan sudah tamat. Leluhur tua Wutian dan para ahli jalan surga lainnya gemetar ketakutan. Wajah pucat mereka gemetar ketakutan. Feng Wuchen, ampuni, ampuni nyawaku. Aku akan bersujud padamu. Leluhur tua Yaokun berlutut dan memohon belas kasihan. Ampuni nyawaku. Leluhur tua Soulbreaker juga berlutut dan memohon. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Mengampuni nyawamu. Sudut mulut Feng Wuchen melengkung menjadi gumpalan penghinaan, lalu dia mencibir. Seorang ahli Dao Surgawi yang bermartabat sebenarnya bersujud dan memohon belas kasihan karena takut mati. Kamu telah benar-benar mempermalukan Dao Surgawi. Bahkan Master Leluhur Dao Surgawi bukanlah tandingan Feng Wuchen dan berakhir dengan jiwanya yang tercerai-berai. Bahkan Dewa Penguasa Jalan Surgawi tidak berani menyinggung Feng Wuchen, dan leluhur Jalan Surgawi tidak berani menyerang. Jika mereka tidak bersujud dan memohon belas kasihan, mereka akan mati. Tentu saja, bersujud dan memohon belas kasihan mungkin tidak akan membuat mereka hidup. Aku penasaran. Apa yang membuatmu berpikir aku akan mengampunimu jika kau bersujud dan memohon belas kasihan? Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, leluhur Tua Wutian dan elit Jalan Surgawi lainnya benar-benar putus asa. Mereka bisa merasakan aura kematian yang kuat. Leluhur Tua Wutian dan Suan Dao Shen ketakutan, dan mata mereka dipenuhi dengan kepasrahan. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen tidak akan membiarkan mereka pergi. Leluhur Tua Yaokun, kau melukai muridku dengan serangan diam-diam. Suan Dao Shen, kau membunuh murid kesayanganku. Kalian berdua akan mati hari ini. Bahkan Dewa Penguasa Jalan Surgawi tidak akan bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin saat niat membunuh dinginnya terpancar. Suan Dao Shen tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Akumulasi Dewa Primordial yang mengerikan diaktifkan dan membentuk lima cakar energi. Mereka langsung mengendalikan Suan Dao Shen dan leluhur Tua Yaokun dan mengangkat mereka. Asal Feng Wuchen mengerahkan sedikit kekuatan, dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Feng Wuchen, tolong ampuni kami. Kau tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Leluhur Master Kehendak Surga menggunakan Medali Kehendak Surga untuk memaksa kami melakukan ini. Kami sama sekali tidak berani melawan Medali Kehendak Surga. Master Tua Monster Kun berteriak ketakutan sambil bersujud dengan marah. Benar sekali, kami melakukan ini karena token Dao Surgawi. Feng Wuchen, kami tidak punya pilihan selain mengikuti perintahmu, kata Patriark Soul Breaker dengan ngeri. Ordo Dao Surgawi, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Ia menatap leluhur Primal Chaos dan bertanya, leluhur Primal Chaos, milik siapakah token hukum Surgawi itu? Mengapa itu ada di tangan Patriark Dao Surgawi? Saya pun tidak yakin, leluhur Primal Chaos menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah ke Dao Surgawi dan tidak tahu banyak tentangnya. Tentu saja, dia tidak tahu siapa pemilik token Dao Surgawi itu. Akan tetapi, semua orang yang hadir dapat menduga bahwa hal itu ada hubungannya dengan Dewa Tertinggi Guru Surgawi Dao. Feng Wuchen, Medali Kehendak Surga adalah milik Dewa Tertinggi Dao Surgawi. Leluhur Dewa Kehendak Surga memberiku Medali Kehendak Surga saat itu, jawab Dewa Tua. Dewa Tertinggi Guru Surgawi Dao. Feng Wuchen mengerutkan kening sekali lagi sebelum bertanya, apakah ini perintah dari Guru Leluhur Kehendak Surga atau Dewa Tertinggi Guru Dao Surgawi? Seharusnya itu adalah Leluhur Kehendak Surga. Dewa Tertinggi Dao Surgawi seharusnya tidak tahu tentang ini. Alasan mengapa Leluhur Kehendak Surga memperoleh Medali Kehendak Surga pasti ada hubungannya dengan gurunya, jawab Dewa Tua. Begitukah, Leluhur Suci? Feng Wuchen menatap Leluhur Suci. Leluhur Suci menganggupkan kepalanya, Guru memiliki kedudukan yang luar biasa di Kehendak Surga. Tidaklah aneh baginya untuk memperoleh Medali Kehendak Surga. Hanya saja, Guru tidak menyangka bahwa Leluhur Kehendak Surga akan menggunakan Medali Kehendak Surga untuk menghadapi dunia kekacauan primal. Feng Wuchen, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Leluhur Kehendak Surga memaksa kami melakukan ini. Tolong ampuni kami. Kami bersedia melakukan apapun yang Anda inginkan, kata Tuan Tua Yaokun dengan ngeri. Kau benar-benar ingin melakukan apapun yang aku inginkan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Itu benar. Berikan saja perintahmu kepada kami. Tuan Tua Yaokun dan Tuan Tua Pohun menganggupkan kepala mereka dengan penuh semangat seolah-olah mereka telah melihat harapan. Kalau begitu kamu bisa pergi ke neraka. Feng Wuchen mencibir, bahkan jika itu karena Medali Kehendak Surga, kamu tidak akan berani menyentuh muridku. Apa? Ekspresi Tuan Tua Yaokun dan Tuan Tua Pohun berubah drastis. Mereka mengira Feng Wuchen benar-benar akan memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak menyangka Feng Wuchen akan meminta mereka untuk mati. Ledakan. Ledakan. Sebelum Tuan Tua Yaokun dan Tuan Tua Pohun sempat membuka mulut untuk memohon belas kasihan, akumulasi dewa primordial yang mengerikan telah menghancurkan mereka sepenuhnya, mengubah mereka menjadi abu. Telanlah. Para pakar dari berbagai vaksi menelan ludah mereka karena takut sekali lagi sementara tubuh mereka bergetar hebat, tidak mampu berkata apa-apa. Suan Dao Shen, giliranmu. Kamu tidak pantas memiliki roh kekacauan. Feng Wuchen mencibir saat leluhur kekuatan jiwa meledak. Feng Wuchen mencengkeram udara dan dengan paksa menyerap roh kekacauan yang telah dilahap Suan Dao Shen. Suan Dao Shen tidak melawan dan membiarkan Feng Wuchen melahap roh kekacauan. Sekalipun Suan Dao Shen melawan, itu tidak akan ada artinya. Zhang kecil. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan melemparkan roh kekacauan yang telah dilahapnya ke Zhang Junlan. Terima kasih, guru. Zhang Junlan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Suan Dao Shen, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kau boleh membunuhku atau menyiksaku sesuka hatimu. Suan Dao Shen berkata dengan putus asa, matanya yang redup dipenuhi dengan keputus asaan. Huff! Kau orang yang terus terang. Kalau begitu aku akan memberimu kematian yang cepat. Feng Wuchen mencibir. Leluhur kekuatan jiwa tidak menunjukkan belas kasihan. Ledakan. Leluhur kekuatan jiwa yang mendominasi menyerang tubuh jiwa Suan Dao Shen tanpa ampun. Dengan suara ledakan, tubuh jiwa Suan Dao Shen hancur berkeping-keping. Tubuh Suan Dao Shen jatuh lebih cepat. Penguasa jalan surgawi lainnya telah tumbang. Melihat leluhur patriark Wu Tian dan leluhur patriark bayangan iblis, Feng Wuchen mencibir dan bertanya, bagaimana denganmu? Ada kata-kata terakhir. Jika tidak, maka Anda bisa mati dengan tenang. Leluhur-leluhur Wu Tian juga ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Dia hanya bisa pasrah pada takdir. Feng Wuchen, tolong ampuni nyawaku. Aku hanya ingin membalaskan dendam leluhur-leluhur iblis langit. Aku tidak tahu bahwa leluhur-leluhur dari jalan surgawi yang membunuh leluhur-leluhur iblis langit. Leluhur-leluhur iblis bayangan gemetar ketakutan dan menatap leluhur-leluhur iblis dewa. Feng Wuchen, leluhur dewa iblis ingin mengatakan sesuatu, tetapi diselah oleh Feng Wuchen. Leluhur-leluhur dewa iblis, aku tidak peduli siapa yang membunuh leluhur-leluhur iblis langit, tetapi fraksi kegelapan tetaplah fraksi kegelapan. Aku memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak menghargainya. Aku memberimu kesempatan, tetapi itu tidak berarti aku akan memberi mereka kesempatan lagi, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Dewa leluhur patriark iblis terdiam. Karena kau tidak punya kata-kata terakhir, pergilah. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia menekup tangannya dan cakar energi yang mengerikan menghancurkan leluhur-leluhur wutian dan leluhur-leluhur bayangan iblis, mengubah mereka menjadi dua awan kabut berdarah. Kelima penguasa jalan surgawi semuanya telah mati. Bagaimana denganmu, patriark leluhur Jiuxuan? Apakah kamu tidak punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen mencibir dan menatap leluhur-leluhur Jiuxuan dengan dingin. 4.259 Leluhur Dao Jiuxuan sudah bisa merasakan aura kematian yang kuat. Perkataan Feng Wuchen bagaikan pisau tajam yang menusup jantung leluhur Dao Jiuxuan, membuatnya berhenti berdetak. Master leluhur Dao surgawi telah meninggal, dan leluhur Dao Jiuxuan yang terluka parah tidak dapat melarikan diri. Leluhur tanpa langit dan para ahli Dao surgawi lainnya juga telah terbunuh. Para pendukung leluhur Dao Jiuxuan semuanya telah gugur. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan leluhur Dao Jiuxuan. Kekuatan gelap dan para ahli klanian kalah dari semut di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen, serahkan leluhur Dao Jiuxuan kepadaku. Aku berasal dari sekte yang sama dengannya. Biarkan dia mati dengan bermartabat, kata Patriar Chaos tiba-tiba dan kemudian melesat ke Feng Wuchen. Feng Wuchen melirik Chaos Patriar dan mengangguk sambil tersenyum. Oke, leluhur Dao Jiuxuan sudah terluka parah dan tidak dapat menandingi leluhur Chaos. Terlebih lagi, kekuatan ilahi Chaos leluhur Chaos telah diperkuat. Patriar Kekacauan, leluhur Dao Jiuxuan menata Patriar Kekacauan dengan ngeri. Melihat leluhur Dao Jiuxuan yang ketakutan, Patriar Kekacauan Primal berkata dengan serius, Leluhur Dao Jiuxuan, tidak peduli apa yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun, aku tidak membunuhmu karena hubungan kita sebagai sesama murid. Namun, tindakanmu kali ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Mendengar ini, tubuh leluhur Dao Jiuxuan bergetar lebih hebat lagi. Dia menatap leluhur ilahi Dao Surgawi dengan ngeri dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Leluhur ilahi Dao Surgawi, tolong beri aku kesempatan karena guruku adalah kakak seniormu. Leluhur Dao Jiuxuan, kau masih punya muka untuk memohon belas kasihan saat ini. Kata binatang api Chaosuan dengan nada meremehkan. Kamu sendiri yang menyebabkan hal ini. Tidak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini. Kata naga leluhur Chaos dengan ganas. Leluhur ilahi Dao Surgawi, aku tahu kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan untuk membuka lembaran baru. Leluhur Dao Jiuxuan berlutut dan bersujud. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu, kata leluhur ilahi Dao Surgawi dengan kejam tanpa melihat ke arah leluhur Dao Jiuxuan. Leluhur ilahi Dao Surgawi tidak berani ikut campur. Bahkan Dao Surgawi tidak berani menjadi musuh Feng Wuchen. Jika leluhur Dao Jiuxuan ingin membunuh patriar kekacauan primal, leluhur suci Dao Surgawi tidak punya alasan untuk melindunginya. Sudah beruntung bahwa leluhur suci Dao Surgawi tidak secara pribadi membunuh leluhur Dao Jiuxuan. Keputus asaan? Keputus asaan yang mendalam membuncah dalam hatinya. Leluhur Dao Jiuxuan begitu putus asa hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah benar-benar menyerah. Berdengung. Aura dominan leluhur primal chaos tiba-tiba berubah. Kekuatan ilahi primal chaos diaktifkan, dan aura mengerikan mengunci leluhur Dao Jiuxuan. Leluhur Dao Jiuxuan, sudah waktunya bagimu untuk mati, kata leluhur primal chaos dengan suara rendah. Kekuatan ilahi yang mengerikan terkondensasi di telapak tangannya, dan dia menyerang tanpa ampun. Tidak, tidak, patriar kekacauan primal, berhenti. Leluhur Dao Jiuxuan berteriak ngeri. Leluhur Dao Jiuxuan dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya kekuatan ilahi ini. Sekalipun leluhur Dao Jiuxuan berada di puncaknya, dia tetap tidak dapat menahan kekuatan ilahi kekacauan yang mengerikan dari patriar kekacauan primal. Sayangnya, pada titik ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan leluhur Dao Jiuxuan. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap, terjadi ledakan. Kekuatan ilahi yang mendominasi dan mengerikan meledakan leluhur Dao Jiuxuan menjadi awan kabut darah di tempat dan mengubahnya menjadi abu. Leluhur Dao Jiuxuan telah jatuh. Kekuatan gelap dan suku api benar-benar terdiam. Mata semua orang dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Itu adalah intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sang penyihir api sangat ketakutan. Rasa takut yang datang dari lubuk hatinya membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan air mata ketakutan mengalir dari matanya. Ketakutan dan keputus asaan yang ia alami sepanjang hidupnya tidak sekuat hari ini. Leluhur Dao Surgawi dan leluhur Dao Jiuxuan semuanya telah mati. Hal ini tidak diragukan lagi mendorong penyihir api ke jurang tak berdasar. Leluhur Dao Jiuxuan telah meninggal. Leluhur Dao Jiuxuan akhirnya mati. Dia berubah menjadi abu. Patriar kekacauan primal, pembunuhan yang bagus. Para ahli dari Dragon Soul dan primal Chaos Temple kembali bersorak ke girangan. Penyihir api, sekarang giliranmu. Jika kau tidak punya kata-kata terakhir, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Feng Wuchen menatap dingin ke arah penyihir api. Mendengar suara Feng Wuchen yang dingin menusuk tulang, tubuh penyihir api bergetar hebat. Dia ketakutan setengah mati. Feng Wuchen, bunuh aku dan biarkan suku api pergi. Beri suku api kesempatan. Sambil menahan rasa takut yang kuat di hatinya, penyihir api berkata dengan suara gemetar. Kesempatan untuk bangkit kembali, teriak binatang api primal Chaos dengan marah. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Jangan pernah berpikir bahwa suku api bisa bertahan hidup. Suku api harus dimusnahkan. Tak satupun dari mereka akan dibiarkan hidup. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Saat dia berbicara, Feng Wuchen telah membentuk pedang energi. Suara mendesing. Cih. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan mengendalikan pedang energi untuk melesat keluar. Dalam sekejap mata, kilatan emas menembus dada penyihir api. Pedang energi yang mendominasi itu menghancurkan jiwa penyihir api pada saat yang sama. Dengan jiwa yang hancur, aura sang penyihir api dengan cepat menghilang. Mayatnya pun jatuh. Penyihir api tidak melawan sama sekali. Karena melawan tidak ada gunanya di hadapan Feng Wuchen. Santo, suku api dan kekuatan kegelapan menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Jiwa naga dan semua kekuatan utama di bawah kuil kekacauan, dengarkan perintahku. Selain kuil iblis ilahi, musnahkan sepenuhnya kekuatan kegelapan dan suku api. Buat mereka menghilang dari alam kekacauan, Feng Wuchen segera memberi perintah. Iya, para ahli di bawah jiwa naga dan kuil kekacauan berteriak dengan gila dan bersemangat. Mereka telah menunggu momen ini terlalu lama. Berdengung-berdengung. Gelombang kekuatan dan aura dewa yang mengerikan meledak dan mengguncang alam kekacauan. Para ahli di bawah jiwa naga dan kuil kekacauan semuanya bergerak dengan gila-gilaan. Aura pembunuh yang mengerikan sungguh menggetarkan jiwa. Setelah Feng Wuchen memberi perintah, pasukan kegelapan, suku api, dan para ahli di bawah leluhur dao jiusuan semuanya berlutut ngeri dan menyerah untuk melawan. Hanya orang-orang dari kuil iblis yang menangis karena kegembiraan. Perasaan bahagia itu seperti kembali ke surga dari neraka. Tuhan muda, tolong ampuni nyawa kami. Tuhan muda, kami tahu kami salah. Tolong ampuni nyawa kami. Leluhur agung iblis ilahi, selamatkan kami. Selamatkan kami. Banyak ahli berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Sekarang kamu tahu kamu salah. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Tuhan muda telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mati. Hari ini, aku akan membuatmu menghilang dari alam kekacauan. Para ahli di bawah jiwa naga dan kuil kekacauan meraung. Leluhur agung iblis ilahi perlahan menutup matanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Cek cek cek. Flame Wind, Demon Shadow, dan sisa Dark Forces dan Flame Tree B menyerah untuk melawan. Mereka dibunuh tanpa ampun oleh para ahli di bawah Dragon Soul dan Chaos Temple saat mereka memohon belas kasihan. Dalam waktu kurang dari satu menit, kekuatan kegelapan, suku api, dan para ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan semuanya terbunuh. Pertarungan paling mengerikan dalam sejarah Chaos Realm akhirnya berakhir. Namun, pada saat ini, cahaya sembilan warna yang terang tiba-tiba turun dari alam kekacauan. Aura mengerikan dari surga menyebar. 4.260 Merasakan aura Dao Surgawi yang mengerikan ini, semua orang menatap kehampaan dengan kaget pada saat yang sama. Ini karena aura yang mengerikan ini bahkan lebih mengerikan daripada leluhur ilahi Dao Surgawi dan guru leluhur Dao Surgawi. Aura orang ini bahkan lebih kuat dari guru. Leluhur primal Chaos terkejut. Aura yang mengerikan, jauh lebih kuat dari leluhur Dao Surgawi. Tak terbayangkan, Chaos Swan Fire Beast terkejut. Mengapa ada ahli Dao Surgawi di sini saat ini? Kaisar Surgawi kuno mengerutkan kening. Dia terkejut dan khawatir. Panglima tertinggi, aura ini bahkan lebih mengerikan daripada guru leluhur Dao Surgawi. Mungkinkah itu musuh? Ye King Yu bertanya dengan lembut. Tidak, Jian Chou menggelengkan kepalanya. Bahkan penguasa tertinggi Dao Surgawi tidak berani memprovokasi penguasa tertinggi, apalagi yang lain. Mengapa ada ahli Dao Surgawi di alam kekacauan? Liu Qingyang dan Bei Dou Yan bingung. Namun, perbedaannya adalah aura Dao Surgawi yang mengerikan ini tidak menyebarkan kekuatan ilahi apapun. Dengan kata lain, orang ini tidak memiliki niat jahat. Setelah cahaya sembilan warna menghilang, tiga sosok muncul di kehampaan. Aura ini adalah pelindung Dao Surgawi. Wajah leluhur ilahi Dao Surgawi berubah. Dia menata pria parubaya di depan dengan mata terbuka lebar. Penjaga Dao Surgawi. Mendengar kata-kata leluhur ilahi Dao Surgawi, semua orang terkejut. Hanya dengan mendengar kata-kata, penjaga, mereka secara naluriah menduga bahwa penjaga Dao Surgawi pastilah suatu eksistensi yang menakutkan. Feng Wuchen mengamati penjaga Dao Surgawi, dan penjaga Dao Surgawi juga mengamati Feng Wuchen. Penjaga Dao Surgawi. Leluhur ilahi Dao Surgawi segera menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Leluhur ilahi, tidak perlu bersikap begitu sopan. Pelindung Dao Surgawi tersenyum sopan. Begitu dia selesai berbicara, pelindung Dao Surgawi sudah muncul beberapa meter dari Feng Wuchen. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum sopan pada Feng Wuchen. Saya pelindung Dao Surgawi, Moyusan. Feng Wuchen. Feng Wuchen juga tersenyum sopan. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, penjaga, mengapa kamu mencariku? Aku diperintahkan oleh Tuhan tertinggi untuk membawamu ke Dao Surgawi, Moyusan tersenyum. Begitu Moyusan mengatakan itu, anggota Dragon Soul dan Chaos Temple terkejut. Dewa utama Dao Surgawi sebenarnya telah mengirim dewa pelindung untuk mengawal Feng Wuchen ke Dao Surgawi. Seberapa besar wajahnya? Takku sangka pelindung Dao Surgawi akan datang dan menjemputku. Penguasa Dao Surgawi sungguh sangat menghargaiku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum, merasa sedikit terkejut. Feng Wuchen, karena Grandmaster Jalan Surga kali ini, dunia kekacauan telah menderita serangan yang menghancurkan. Oleh karena itu, Dewa Mahaguru telah secara khusus memerintahkan saya untuk maju dan menaikkan konotasi Dao dunia kekacauan sebanyak tiga kali sehingga kondisi kultivasi Dewa Mahaguru dapat merasakan konotasi Dao sesegera mungkin. Moyusan tersenyum sopan. Dia kemudian melambaikan tangannya dan konotasi Dao yang mengerikan menyebar seketika. Sejumlah besar konotasi Tao menyebar ke seluruh alam kekacauan dengan kecepatan yang mencengangkan. Konotasi Tao, seru leluhur kekacauan primal. Apakah ini konotasi Tao? Kursi ini merasakannya. Binatang api misterius chaos berteriak kaget. Dewa Mahaguru benar-benar murah hati. Demi menunjukkan niat baiknya kepada Feng Wuchen, dia malah membuat pengecualian dan menaikkan konotasi Dao dunia kekacauan sebanyak tiga kali lipat. Leluhur ilahi Dao Surgawi sangat terkejut. Tiga kali konotasi Dao, Feng Wuchen tersenyum heran. Kalau begitu, aku benar-benar butuh lebih banyak Dewa Mahaguru. Namun, aku menghargai niat baik untuk menuju ke Dao Surgawi. Feng Wuchen, Dewa tertinggi telah menganugerahkan kepadamu gelar Dewa Suci Dao Surgawi. Kedudukanmu di Dao Surgawi hanyalah yang kedua dan di atas segalanya. Sekarang, engkau adalah Dewa Suci Dao Surgawi, kata Moyusan dengan hormat. Sikapnya langsung berubah menjadi sangat hormat. Salam, Dewa Suci Dao Surgawi. Dua ahli Dao Surgawi di belakangnya segera menangkupkan tangan mereka dan membungkuk dengan hormat. Dewa Suci Dao Surgawi. Feng Wuchen terkejut sekali lagi. Dia agak tidak percaya. Dari perkataan Moyusan, dia dapat mengetahui bahwa Dewa Mahaguru Surgawi Dao berniat untuk menjerat Feng Wuchen. Dewa Suci Dao Surgawi. Di bawah langit, di atas segalanya. Tidak mungkin, kan? Guru tertinggi bahkan belum pergi ke Dao Surgawi, dan dia sudah menganugerahkan gelar Dewa Suci Dao Surgawi. Jiwa Naga, Kuil Chaos, dan bangsa Dewa Chaos tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Kami sangat menghargai niat baik dari Dewa Mahaguru. Tepat saat semua orang masih dalam keadaan terkejut, tiba-tiba terdengar tawa lembut Ling Xiao-Siao. Saat suara itu terdengar, aura kekuatan ilahi yang sangat menakutkan dan mendominasi menyapu keluar dengan liar dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Istriku, Feng Wuchen langsung gembira. Bagus sekali, istriku telah berhasil. Kekuatan Dewa ini persis sama dengan kekuatan Dewa Feng Wuchen. Bagaimana mungkin ada dua orang di alam kekacauan dengan kekuatan ilahi yang begitu mengerikan. Moyusan ketakutan, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Dua ahli Dao Surgawi yang datang bersama Moyusan juga ketakutan setengah mati. Wajah mereka pucat dan tak berdarah. Akumulasi Dewa Purba, leluhur ilahi Dao Surgawi dan leluhur kekacauan berseru-serempak. Bola mata mereka hampir terbang keluar. Mata Liu Qing yang membelalak, dan dia berkata dengan tak percaya, lelucon macam apa ini. Xiao-Siao juga memiliki akumulasi Dewa Primordial. Kultifasinya bahkan telah meningkat ke Chaos Heavenly Venerate tingkat ketiga. Bagaimana ini mungkin, Qiyu Tian, Jian Chou, dan yang lainnya semuanya tercengang. Istri Tuanku Penguasa Surgawi Kekacauan Tingkat Ketiga Bagaimana ini mungkin, Istri Tuanku juga memiliki akumulasi ilahi primordial Tuan. Para ahli Dragon Soul dan Chaos Temple langsung menjadi gempar. Dalam kehampaan di atas, sosok cantik Ling Xiao-Siao muncul di hadapan Feng Wu Chen. Aura mengerikan dan mendominasi yang terpancar dari tubuh Ling Xiao-Siao adalah akumulasi Dewa Primordial. Terlebih lagi, kultifasi Ling Xiao-Siao juga telah menerobos ke Chaos Heavenly Venerate tingkat ketiga. Istriku memang hebat. Kamu benar-benar berhasil. Feng Wu Chen sangat gembira. Terima kasih, suamiku. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan berhasil dengan lancar, dan kultifasiku tidak akan meningkat pesat. Ling Xiao-Siao tersenyum gembira, dan wajahnya yang cantik menampakkan senyum yang manis. Feng Wu Chen dengan hati-hati merasakan dan tersenyum gembira. Istriku benar-benar luar biasa. Kekuatan ilahimu telah sepenuhnya menyatu dengan akumulasi Dewa Primordial dengan sangat cepat. Di masa depan, kau juga dapat mengandalkan akumulasi Tau untuk meningkatkan kultifasimu. Kau pasti akan dapat menerobos ke alam Dewa Paragon segera. Akumulasi Dewa Primordial tidak menolak kekuatan ilahiku, jadi semuanya berjalan lancar. Ling Xiao-Siao tersenyum. Dewa Pelindung, ini istriku. Kami masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kami tidak akan mempertimbangkan perjalanan ke Dao Surgawi untuk saat ini. Maaf telah membuatmu datang dengan sia-sia. Feng Wu Chen tersenyum sopan. Aku benar-benar minta maaf. Ling Xiao-Siao tersenyum lembut. Moyu San tiba-tiba terbangun, dan buru-buru menangkupkan tinjunya dengan hormat. Tidak apa-apa. Dewa Seng dan Nyonya Dewa Seng dapat pergi ke Dao Surgawi kapanpun Anda mau. Moyu San menjadi sangat hormat saat ini. Dia benar-benar terkejut, dan ketakutan di hatinya tidak dapat ditahan. Dewa Seng, akumulasi tau tiga kali telah didistribusikan ke berbagai bagian dunia kekacauan. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Moyu San berkata dengan hormat. Kau bisa kembali. Juga, bantu aku berterima kasih kepada Dewa Tertinggi Dao Surgawi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ya, aku permisi dulu, kata Moyu San dengan hormat, dan mereka bertiga langsung menghilang. Terima kasih telah menonton!